Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo dinilai tak akan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Subianto. Hal itu jika pasangan Prabowo-Gibran memenangi pemilu 2024. Meski dirayu, Anis Ganjar dan kekuatan politiknya dinilai akan menjadi oposisi pemerintahan baru mendatang. Hal itu disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Lili Romli pada Rabu 14 Februari 2024. Lili juga menyinggung pernyataan Anis dalam debat capres yang menyebut Prabowo tak tahan menjadi oposisi, sehingga masuk ke pemerintahan periode kedua Jokowi. Atas dasar itu, Lili menilai Anis akan dipandang negatif jika merapat ke pemerintahan Prabowo. Lili juga meyakini Anis tak akan menelan sendiri kritikan yang dilontarkan kepada Prabowo. Di sisi lain, saat ini hasil Quick Coin juga menempatkan Ganjar dalam posisi terendah. Namun Ganjar dinilai sebagai sosok yang patuh pada arahan partai politiknya PDIP. Sementara PDIP dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri yang menurutnya sangat tegas. Sehingga Lili menilai apapun rayuannya, PDIP dan Ganjar tak akan goyah menjadi oposisi. Ditambah hasil Quick Coin menunjukkan, PDIP memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan anggota legislatif. Kita melihat sikap Ibu Megawati yang selama ini tek rekodnya selalu tidak hitam, tidak abu-abu, selalu tegas. Saya yakin Ibu Mega tidak akan tergoda untuk masuk kekuasaan. Apalagi kalau sekarang ini terlihat bagaimana dia begitu merasa dihianati oleh Pak Jokowi. Sebagai informasi, hasil Quick Coin, Lidbang Kompas menyatakan, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan raihan 58 persen. Disusul pasangan Anies Muhaimin dengan perolehan suara 25,08 persen. Sementara Ganjar Mahfud memperoleh 16,24 persen. Namun hasil Quick Coin tersebut bukanlah hasil resmi dari KPU. Terima kasih telah menonton!